Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara soal donor darah, selain dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan, diri kita juga mendapatkan banyak manfaatnya Ada pepatan mengatakan tanpa nama, kata sayang, maka dari itu, kenalkan nama saya Rika Pajarayu sebagai moderator dan sebagainya Saya Anggi sebagai pemateri kami dari Tim Penyeluhan SMA Negeri 1 Tempura nomor 13 akan membahas mengenai doras Doras, donor darah apa ya? Batu Donor darah itu apa ya? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transpusi darah Transpusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan Ada dua jenis tindakan donor darah, yaitu DDS, donor darah sukarela, dan DDP, donor darah pengganti Bedanya DDS dan DDP, yaitu Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa Sedangkan donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu Kepada siapa darah tersebut dibuka Lalu siapa saja sih tes salam kondonor itu? Salam kondonor adalah saya, kamu, dan kita semua dengan saat laki-laki maupun kumpulan dari seseorang 17-50 tahun Sehat, jasmani, dan rohani menurut pemeriksaan dokter Beran badan minimal 45 kg Padar pemobobin minimal 12,5 kg per deciliter Dan tekanan darah kistolik 100-180 mHg Dan biastolik 50-100 mHg Kemudian tidak menghidap penyakit yang beresiko tinggi Seperti di HIVS, hepatitis, sipilis, jantung, maru, dan penyakit berat lainnya Dan bagi wanita yang sedang high, hamil atau sedang menyusui tidak diperkenankan untuk menyumbangkan darahnya ya Oh, kenapa sih teko wanita yang sedang high, hamil, ataupun menyusui tidak boleh menyumbangkan darahnya? Nah, karena wanita yang sedang high, hamil atau sedang menyusui Mereka membutuhkan jantung yang tinggi untuk menjaga kerjaannya adanya Ada dua teknik golongan darah Yaitu ABO dan spesus Kedua teknik ini dapat membantu jika kita akan melakukan spesifikasi darah Menurut sistem ABO ini, golongan darah dibagi menjadi empat tipe Yaitu A, B, AB, dan O Nah, caranya yaitu yang pertama, calon donor datang ke UTD atau Unit Transmusi Darah PMI Yang kedua, calon donor mengisi identitas yang berisi Mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kekehatan Yang ketiga, asisten transmusi darah atau ATD Memeriksa kekehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan Nah, kemudian Asisten donor yang telah berpengalaman akan mengambil darah calon pedonor Dan sehingga, pengambilan akan lebih cepat, disarang 10 menit, dan aman Dan mendapatkan kartu tanda yang menanggota donor darah Kartu tersebut membuktikan bahwa si pemilik telah melakukan donor darah Dan jika ingin menodokan darahnya kembali Tunggu hingga 2,5 sampai 3 bulan baru datang ke UTD lagi Nah, manfaat dari donor darah ini ada banyak sekali Di antaranya, yaitu mendapatkan kekuasaan batin Karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan Kesehatan kita menjadi terpantau Karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur Dapat bergabung dalam organisasi peri untuk menambah relasi atau teman Meningkatnya jumlah BDS akan meningkatkan jiwa sosial Nah, sekarang kita sudah tahu manfaat donor darah itu banyak sekali Bukan hanya menyelamatkan jiwa orang lain Tetapi diri kita juga mendapatkan manfaatnya ya Betul Jadi, jangan takut atau ragu lagi untuk mendonorkan darah kalian Selan kita sebagai PFR Wira Harus dapat memahami mengenai materi doras ini Sehingga setelah kita paham Kita wajib mengedukasi teman-teman di sekolah Kemudian, mengedukasi keluarga, teman dekat, ataupun sahabat Kemudian, mengedukasi ke masyarakat Sepetis darah kita sangat berarti untuk mereka Hidup kesepian tanpa kasih Cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh